Intro Selain memasok 42 Leopard 2A14 MBT dan 61 Leopard 2A14 RI MBT karyana bangsa Jerman ke Indonesia, Red Metal Land System GmbH menyeplai pula 42 Marder 1A3, eksistensi Marder 1A3 beserta 1A4 dan 1A5 di Jerman saat ini telah digantikan oleh Puma Infantry Fighting Vehicle. Program akusisi MBT dan IFV oleh Indonesia dibiayai oleh pinjaman luar negeri atau PLN yang berasal dari Bayern LB Bank, sebuah lembaga keuangan yang berbasis di Munson. Karena status keistimewaan kedua kendaraan lapis baja tersebut, penggunaan Leopard 2A4 dan Marder 1A3 di Indonesia hanya oleh satuan-satuan kapaleri kostrat saja. Sebelumnya Marder 1A3 sempat diadopsi oleh satuan infanteri mekanis kostrat, namun kemudian pemakaiannya dialihkan ke satuan kapaleri kostrat. Akuisisi Marder merupakan pengadaan pertama IFV berbasis roda rantai oleh Indonesia sejak 1996. Setelah sebelumnya, Jakarta mengimpor stormer karya anak bangsa Inggris dari London. Dilengkapi dengan turret dengan kanon 20mm MK20 RH202, Marder 1A3 diharapkan dapat menjadi senjata andalan untuk membantu pergerakan pasukan kapaleri maupun infanteri. Didorong oleh enjin MTU MB833 EA500, kereta kebal ini mampu memuat 10 personel termasuk kru dengan range hingga 520 km. Meskipun pengadaan Marder 1A3 dan Leopard 2A4 dibiayai oleh PLN, namun nasib keduanya di Indonesia tidak selalu sama. Sementara MBT buatan rain metal mendapatkan prioritas pemeliharaan dan perawatan menggunakan skema PLN, Marder 1A3 tidak tercantum dalam bluebook untuk mendapatkan PLN bagi kegiatan yang sama. Hal demikian meladakan bahwa kegiatan pemeliharaan dan perawatan kereta kebal yang memiliki gradien 60% alias 20 derajat tersebut mengandalkan pada rupiah murni pada APBN. Nah sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.